Aksi cepat tanggap sekali lagi melayarkan kebahagiaan untuk warga di pulau terluar Sulawesi Selatan. Kali ini tepatnya di pulau Lantang Peo dan pulau Lebbo Talua, kebupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ACT Cabang Sulawesi Selatan melayarkan paket pangan untuk warga pulau terluar di penghujung bulan Ramadhan. Satu hal yang membedakan, suasana tahun ini berbeda dari biasanya. Sebagian besar warga pulau terluar ini sedih, lantaran tak bisa keluar pulau di tengah pandemi yang melanda dunia. Mereka pun telah terisolir selama berbulan-bulan karena COVID-19. Untuk warga di pulau-pulau terluar ini, ACT menyambangi mereka, mengantarkan kebahagiaan dalam bentuk paket pangan untuk lebaran. Ratusan paket pangan dari kedarmawanan bangsa berlayar sampai ke pelosok kepulauan Kabupaten Takalar. Dalam pelayarannya, kapal Ramadhan pun dilepas langsung oleh Bupati Takalar. Meski diguyur hujan deras, semangat tim ACT tak pernah surut. Para relawan ACT tetap melanjutkan perjalanan untuk salurkan amanah ke pulau-pulau terluar Sulawesi Selatan. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Mustafa melaporkan untuk ACT TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.